Intro Yusof Salhem seorang pria Palestina dari kota Salfit, Topi Barat menghabiskan beberapa jam di pagi hari setiap harinya untuk membuat roti tabun sejenis panganan tradisional Palestina. Di sebuah toko, roti kecil dan pria berusia dilaporkan 44 tahun itu pun berjuang untuk melindungi keterampilannya dari kepunahan di tengah kemunculan toko-toko roti modera. Tukang roti tua di Palestina bertahan membuat roti tradisional. Yusof Sahin seorang pria Palestina dari kota Salfit, Topi Barat menghabiskan beberapa jam di pagi hari setiap harinya untuk membuat roti tabun sejenis panganan tradisional Palestina di sebuah toko roti kecil. Pria berusia 84 tahun dengan 8 anak ini mengatakan kepada Sinhua bahwa dia berjuang untuk melindungi keterampilannya dari kepunahan di tengah kemunculan toko-toko roti modern. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ap podolCang di FU careeran buenas ke urjanan terseam GET estrikan kepala Lиров. Seti masalah. Seti A heel Wadha Bi'an di tengah christian SP phenomenal. Begit багi menikmati oleh hati dan sampai mować barat berkulакan ke belapakrat. Dari membuat pecurian atas di belasih l Melanie. Pada awalnya, Sahin memperlakukan keterampilannya hanya sebagai sumber pendapatan yang bisa menafkahi keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangannya berubah setelah melihat pengetahuan generasi muda tentang sejarah roti tabung semakin berkurang. Untuk menyebarluaskan pengalamannya, pria lanjut usia ini berkeliling dari satu toko roti ke toko roti lainnya di tepi barat, mengajarkan generasi yang lebih muda tentang cara membuat roti tabung tradisional Palestina. Selain roti tabung, Sahin menyiapkan berbagai jenis kue kering yang diisi dengan keju, daun timi, dan daging. Menurut pemilik toko roti tempat Sahin bekerja, Sahin menjadi ikon di tepi barat, tidak saja sebagai tukang roti tercepat, tetapi juga sebagai penasehat tradisi di antara generasi yang lebih muda. Koresponden kantor berita Sinhoa melaporkan dari Gaza, Palestina. Terima kasih telah menonton!